Ketika kamu menangkan pemain Indonesia, apa yang penting? dan setiap player ada up down dia jadi kan kalau habis koma style semua dia orang nomor 2 dan stop setia pasti ada up down jadi performance dan ini bukan semua dia orang jadi nanti akan jadi baik lagi jadi ya bagi saya satu kemenangan jadi boleh yang cekap saya belajar pastinya bantai baik lagi sampai di orang kalau dari pertandingan tadi lawan Jonathan apa yang membuat kamu bisa menalahkan dia? jadi di set ketiga kamu sangat dominan dan ya memang pertandingan tadi ya memang susah jadi dari segi problem saya hanya pikir untuk bagaimana tahankan setiap player dan bisa mencari netop attack kamu kan bermain di Sora ada pressure ke? ya pasti ada pressure sebab di sini kan supporter dia luar biasa dan lagi-lagi di set kedua itu kan sudah linding dan kena comeback itu susahnya ada memang lain maka mungkin Terima kasih.